Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Diliplas Di video kali ini Kita akan memperbaiki televisi sharp 14 in Dengan kerusakan Warnanya berubah-berubah Kadang berwarna Kadang dominan biru Kadang Ya intinya warnanya bermasalah Oke kita nyalakan Ini kebetulan Beberapa hari ini mendapatkan Kerusakan yang model-model Seperti ini Televisi tidak mati Tapi warnanya bermasalah Ini dia teman-teman Warnanya dominan sekali biru Oke kita cek Kalau kerusakan seperti ini Langsung saja teman-teman Kita menuju ke Mesin belakangnya Oke teman-teman Ini adalah penampakannya Sembari kita menonton Timnas Indonesia under 17 Yang akan berlagak di Piala dunia Kita Belajar Langsung saja kita ukur Tegangan Yang ada di metric RGB-nya Teman-teman Yaitu meliputi tegangan Red, green dan juga Blue pada katodanya Ada yang drop atau tidak Oke yang pertama Yang pertama adalah Katoda Ini gak tau ya Merah atau biru Ada tegangan 200V Ini gak drop teman-teman Habis itu Kita ke katoda yang berikutnya Juga 200V Tapi dia gak naik turun Ini kemungkinan ya Katoda antara Hijau dan juga merah Ini mungkin merah Ini hijau Jadi dia gak main Ini harusnya naik turun Teman-teman Kalau normal Oke kita ke Yang blue Blue ini Nah ini karena Birunya normal Dia turun Naik turun ya Sekitar 170V Ini ya Ini kita coba pindah Pindah gambar ya Pindah gambar Nah dia akan berubah-ubah Teman-teman Sesuai dengan Warna yang tertampil Ini normal Kalau seperti ini ya Yang 200V ini itu gak normal Teman-teman Ini karena gak main Penyebabnya apa Ini yang jelas Tidak drop Kemungkinan tabung Masih sehat Walafiat Kemungkinan solderan Yang retak Oke kita Solder ulang Seperti biasa ya Untuk penyolderan ulang Itu wajib dilakukan Di bagian metrik RGB Sebelum Melanjutkan Ke langkah berikutnya Terima kasih Ini pokoknya Ini band menak gitu aja Biar gak goyang-goyang Kita lakukan penyolderan ulang Di seluruhnya ya Teman-teman Terutama pada Transistor-transistornya Biar gak goyang-goyang Kita lakukan penyolderan ulang Di seluruhnya ya Garis pertahanan Indonesia Di koreksi Di mamam Atau di halte Di mamam Dua ini Dilihat lebih tinggi 30 meter Tapi lebih 45 meter Terima kasih. 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 Ini berarti inputnya dari sini yang bermasalah ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 1,9. Terima kasih. 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 kalau dilepas dia akan hilangnya warnanya kembali supaya lebih jelas ya ini ya guys ini dia ini retak ini retak terlihat ya ini juga retak mungkin dari sini kelihatan kita rubah-ubah di bagian itu nah itu dia retak total teman-teman oke langsung aja kita solder ini penyakit udah ketemu kita solder ulang saja di bagian sini lagi hai 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 ngomong-ngomong oke ini sekalian kita solder ulang aja semuanya teman-teman karena ini beresiko retak karena televisinya memang sudah lama untuk proses penyederan ulang kita pause aja supaya tidak lama ya jadi kita langsung proses tes aja apakah normal ini nyalakan kita ukur tegangannya nah warnanya udah keluar ya udah bagus nah dia 1,9 normal terus ini 2,4 kita di 0 ke sini ini 0,1 terus ini 0,3 jadi ini sudah normal teman-teman soldernya retak kita coba dekatkan oke oke teman-teman dan kira-kira videonya segitu dulu semoga bermanfaat ya teman-teman jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar saya Dedik Pras jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya lebih giat dalam mengupload video seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati